Edy Karmawan 47 tahun, seorang nelayan yang pertama kali menemukan tongkang besi mengapung di laut. Kepada kami mengungkapkan, dalam perjalanannya menuju pulang dari memancing ikan di Pulau Setinjang, dirinya melihat dari kejauhan adanya dua benda yang mengapung. Pada awalnya dirinya menduga benda tersebut adalah sekoci dari kapal yang tenggelam sekitar pukul 11 siang, minggu, tanggal 30 bulan 12 tahun 2018. Merasa penasaran, ia pun memacu gas motor air yang dikendarainya. Sesampainya di dekat benda yang mengundang perhatiannya tersebut, dirinya pun baru bisa memastikan benda tersebut adalah dua buah tongkang besi. Jadi, saat ditemukan kedua tongkang besi tersebut dalam keadaan kosong dan tak berisi apa-apa, tegasnya. Setelah memastikan tak ada orang di sekitar benda yang mengapung berjarak 500 meter antara dari satu ke satunya. Dirinya pun berupaya mengikat kedua tongkang besi tersebut untuk dibawa pulang ke tepian. Namun, upaya yang dilakukannya terasa sulit. Dia pun mencoba menghubungi teman-temannya yang berada di desa penibung. Kecamatan mempawah hilir untuk meminta bantuan. Saat tersambung dan mendengar barang temuannya, rekan-rekan Edi Karmawan pun langsung berangkat untuk membantu. Mendengar kabar akan datang bantuan dari rekan-rekannya. Dirinya langsung menjatuhkan jangkar kapal motor airnya sambil menunggu kedatangan rekan-rekannya. Ada dua buah motor air rekannya yang datang, dengan total tiga motor air yang menyeret tongkang besi kosong tersebut ke bibir pantai dengan total 15 nelayan yang membantu tegasnya. Proses penyeretan dua tangki besi kosong tersebut dikatakannya sangat sulit, dikarenakan ombak di kawasan laut sangat besar. Bahkan satu di antara motor air bagian depannya ada yang pecah. Setelah terbentur tongkang besi tersebut, sekitar satu jam, dua tongkang besi kosong tersebut baru bisa dibawa di bibir pantai, dan tersimpan di dermaga nelayan pinggiran desa penibung. Tegasnya, setelah tongkang besi tersebut berada di bibir pantai, di mana warga langsung menghubungi pihak kepolisian Polsek Mempawah Hilir mengenai peristiwa temuannya di laut. Babin Kamtip Mas Desa Penibung, Berikpol Marfiansyah mengatakan, mengetahui peristiwa ini di mana saat pihaknya sedang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan patroli, melihat adanya kerumunan orang ramai, salah seorang warga langsung menginformasikan kepada pihaknya. Mengetahui hal itu, pihaknya langsung mengumpulkan informasi mengenai penemuan tersebut dan melaporkannya kepada pihak atasan. Tegasnya, ia berkata, adanya penemuan tongkang besi kosong yang ditemukan para nelayan di laut lepas tersebut, di mana pihaknya langsung memasang polis lain. Namun untuk kedua temuan warga ini belum bisa dipastikan. Jadi, kita belum bisa menduga, apakah ini dari kapal tenggelam atau apa, karena tak ada kep lain sebagai tanda dari pemilik tongkang besi yang ditemukan warga selain tulisan besi di lempengan yang bertuliskan, S6 HUSFA, tegasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami, hanya di Hamzah Boy Channel. Terima kasih telah menonton,